Gak bisa ngelak lagi sosok ini bukti kandungan Syahrini jadi selingkuhan Reino Barat saat masih pacaran sama Luna Maya bilang mau nikah? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kisah Syahrini dan ayah angkatnya Lawrence masih terus diperbincangkan sampai saat ini Meski ayah angkatnya tersebut sempat dapat somasi, namun permasalahan keduanya bak teka-teki Lawrence mengakui hubungannya dengan Syahrini merenggang lantaran sang penyanyi mengabarkan ingin menikah dengan seorang pria Syahrini marah tapi saya tetap mengucapkan semoga sukses sebelum konser dimulai dan memberikan ucapan selamat atas keberhasilannya Kata Lawrence di Instagram Setelah itu hubungan mereka dikatakan dingin meskipun begitu keduanya masih menjalin komunikasi Akhir tahun 2018 kami saling mengirimkan harapan baik Sebenarnya itu adalah komunikasi terakhir saya dengan Syahrini ujarnya Namun pada tanggal 8 Agustus 2018 pelantun sesuatu ini sempat curat kepada ayah angkatnya itu Papa saya menemukan seseorang dia baik tolong doakan saya Kata Lawrence mengulang pesan dari Syahrini Pernyataan ini kemudian mengundang kecurigaan warganet akan sosok yang dimaksud adalah Reino Barak Sebab seperti diketahui pengusaha berdarah Jepang itu menjadi salah satu tamu spesial di konser Syahrini Bukan hanya itu mereka juga menyoroti tanggal curhat Syahrini kepada sang papa Dimana hubungan Reino Barak dan Luna Maya masih berlangsung dan baru berakhir pada pertengahan Agustus Saya menyudai relationship saya di bulan Agustus tanggal 16 Kata Reino Barak dalam wawancara dengan Robert Haryanto di acara Perspektif Sementara Luna Maya baru mengumumkan putus dengan Reino Barak pada September 2018 di Instagram Tak sedikit warganet yang berperasang kata baik dalam kisah Cinta Syahrini Tanggal 8 Agustus Reino Barak masih pacar Luna Keles ujar akun Edwinarto921 8 Agustus Dini bilang menemukan laki-laki baik dan akan segera menikah Luna Tauno 8 Agustus masih pacaran Fiks selingkuh dan aku rasa dia bilang sama papa angkatnya mau menikah Jadi jangan ganggu lagi katanya Timpal akun Edveksana Bunda memohon kini Syahrini ketar ketir jalani program hamil Tak berhasil kondisinya jadi perhatian Sel telurnya kosong Kehidupan rumah tangga selebritis tanah air memang selalu menarik untuk disorot Tak terkecuali rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak Berikan keduanya pun sejak awal memang menyita perhatian Terlebih Syahrini disebut sebagai pelakor di hubungan Reino Barak dengan Luna Maya Sejak menikah Syahrini pun memilih untuk vakum dari dunia hiburan Dan fokus mengurus sang suami Ia bahkan tak tinggal menetap di Indonesia Dan lebih memilih tinggal sementara di Singapura Saat ditanya soal momongan Baik Syahrini maupun Reino Barak sepakat Untuk tak mau buru-buru dalam hal keturunan Keduanya ingin menikmati pernikahan yang kini berusia 3 tahun Namun diketahui kini Syahrini tengah menjalani program hamil di Singapura Tak hanya itu, belum lama ini muncul pula ungan yang memperlihatkan tangkapan layar DM Instagram yang membahas soal upaya Syahrini dalam mendapatkan keturunan Dalam akun ebdano nyinyir 9099 Terlihat netizen membongkar rahasia rumah tangga Syahrini Dalam ungan tersebut netizen menceritakan Jika pelantun sesuatu itu sempat menjalani program hamil di Jakarta Min ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta Yang nanganin ponakanku di salah satu RS Tulis netizen yang tak diketahui namanya itu Katanya dia 3 kali program gak jadi Sel telurnya kosong kata ponakan Dia kalau datang minta jam 3 atau jam 4 pagi Yang gak banyak orang Lewatnya penyung belakang Aku tahu pas ponakanku mudik kemarin Sambungnya Sebagai seorang suami Reino Barak pun mengaku Tak menargetkan soal jumlah anak kepada sang istri Meski belum dikaruniai keturunan Di tahun ketiga pernikahan Ia mengaku pasrah Dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya kalau ditanya seberapanya Ya sedikasihnya sama Allah Kita hanya bisa beritiar dan berdoa ya Tutur Reino Barak Selanjutnya memang ada beberapa hal yang gak bisa kita kontrol Tapi seorang bibir siar hopefully bungkasnya Sering dituding jadi simpanan Syahrini Jurhat tentang malam pertamanya dengan Reino Barak Tidur dengan suami yang sah rasanya Setelah menikah dengan Reino Barak Syahrini akhirnya buka-bukaan Tentang malam pertamanya dengan sang kekasih Seperti diketahui hingga kini Pesahar itu seringkali terapa berita Tentang masa lalunya Walaupun ia sudah tak aktif di dunia hiburan Namun belum ada tanggapan yang pasti Tentang berita yang beredar Membahas pernikahannya Ia ternyata punya cerita menarik Mantan duet Anang Hermansyah itu mengatakan Sangat senang karena akhirnya bisa tidur dengan suami yang sah Indah sekali karena merasakan pertama kali tidur dengan suami Yang sudah sah dan lain saja rasanya Dan kita juga hari-harinya Alhamdulillah Sering sholat jemaah Itu keistimewaannya buat aku Yang lain-lainnya itu hanya bonus saja Ini diberikan suami yang juga agamanya bagus Ujar Syahrini Ia mengatakan kalau meski tinggal bersama di Jepang saat mendekati pernikahan Sang penyanyi dan Reino ternyata tidur terpisah Selama ini tidur dipisahkan Selama liburan juga gitu Dia tidur sama papa mamanya Aku tidur di kamar satunya Jadi benar-benar dijaga sama orang tua kita masing-masing Sampai finally nanti Yakni pernikahan lanjut penyanyi asal Bogor itu Ia juga tak lupa membahas tentang momongan Pokoknya menyerahkan semuanya kepada Allah Sedikasihnya saja sama Allah Lebih cepat lebih baik insya Allah Ia pingin kembar kayak Rani Papar Syahrini Bahkan Reino juga ikut menjawab Tentang jumlah anak yang ia miliki Dan seraya bercanda ingin membuat klub sepak bola Ya pasti jadi apapun itu kan 80% usaha 20%nya doa itu saja 13 anak enggak lah Kan waktu tradisi di Jepang itu ditanya mau berapa Ya saya bilang 2 atau 3 Tapi kalau istri saya bilang mau 11 Biar bisa share nih football club katanya Tutup Reino Barat Sampai jumpa